Intro Beginilah kondisi rumah warga di desa Gondang, kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro yang dipenuhi lumpur pasca dilanda bencana banjir bandang setinggi 1 meter pada Jumat malam kemarin. Terlihat warga membersihkan lumpur bercampur air dengan ketebalan sekitar 3 cm yang mengendap di lantai rumah mereka. Menurut warga, banjir bandang datang secara tiba-tiba selama 1 jam pada pukul 11 malam hingga pukul setengah 1 dini hari. Air tersebut berasal dari luapan sungai Pacal yang meluap setelah daerah tersebut digoyur hujan selama 1 jam. Ketinggian air waktu banjir bandang datang? Satu matahari lebih yang tinggi di jalanan? Iya, dan luku. Kalau di rumah berapa? Di rumah sekedar setengah matahari. Setengah matahari? Tapi ini lebih hancar nih. Ini yang rusak apa pak? Ya bawah nih pak. Dapur ya? Dapur. Sebol pak ya? Ruangan lainnya enggak pak? Enggak. Semua lantai ini pak ya? Iya, lantai. Ini tiap tahun seperti ini atau gimana pak? Enggak, tiap tahun nih banjir. Akibat banjir ini, rumah salah satu warga jebol akibat tergerus derasnya air setinggi 1 meter. Tak ada korban jiwa dalam bencana ini namun banjir menyebabkan aktivitas warga terganggu. Air datang jam berapa ibu? Jam 11. Jam 11. Airnya naik ya? Enggak, naik. Seberapa tinggian air waktu itu? Ngapanya, mumpul ya? Iya. Lo terus aja deh pak, lo mundur. Mundur. Ada barang yang terikut di bawah air bu? Betan. Enggak ada ya? Di dalam rumah berapa meter bu? Dan 1 meter tak apa? 1 meter lebih ya? 1 meter. Sementara itu, data dari pihak kecamatan gondang setidaknya ada 257 rumah warga terdampak akibat banjir bandang. Beberapa rumah di antaranya mengalami kerusakan dan diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terdampak berapa rumah? Untuk rumah sekitar 257 kakak, terdiri dari sini aja 8 RT, 1 sampai 8 terdampak semua. Terus di depannya pusiesma juga ada, itu ada 3 RT, terus belakangnya lapangan itu juga ada sekitar 3 RT. Ini dari tahun sebelumnya termasuk terbesar juga? Informasi dari warga di sini, ini termasuk yang terbesar dari sebelumnya. Menurut warga, banjir bandang ini merupakan banjir bandang terbesar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Diduga banjir bandang ini terjadi akibat hutan di sekitar kecamatan gondang, banyak yang gundul. Warga berharap pemerintah memberikan solusi agar bencana banjir bandang ini tidak menimpa desa mereka saat hujan deras turun. Afrizal Ilmi, JTV, Bojonegoro